Intro Lagi terjadi bentrokan kesalahpahaman antara kedua bela suku dari masyarakat Mamberamo Raya dengan masyarakat pegunungan awal mula dari keterlambatan pembayaran gaji honorer triulan 1 oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Raya di Jalan Raya Otonom Burumeso pada hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022 Dari bentrokan tersebut awal mula sesuai surat instruksi Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang pembayaran honor triulan 1 Tahun Anggaran 2022 bagi tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Mamberamo Raya yang akan mulai dibayarkan pada tanggal 21, 22 dan 23 April tahun 2022 Sehingga pukul 9.20 pagi ratusan pegawai honorer mendatangi kantor BAPEDA dan keuangan daerah untuk pemalangan karena tanggal 21 rencana proses pembayaran mulai berlangsung, namun batal karena Bupati di luar daerah Maka keributan kesalahpahaman di antara pro-pegunungan menghubungi masyarakat di rumah dengan membawa alat tajam sehingga pro-memberamo merasa tidak terima, kemudian pulang ke rumah dengan membawa senjata tajam serta melakukan perlawanan antara kedua bela suku Dalam bentrokan perlawanan hingga 3 jam, namun belum diketahui korban di antara kedua bela pihak Dan Kapolres Mamberamo Raya mengamankan situasi kerusuhan sambel menunggu Bupati John Tabo tiba di tempat pukul 3 sore dari Jayapura Kapolres Jam Markberamo Raya Aparat Kiamanan buka palang, sekarang mereka keuangan mau palang, kakak laki-laki yang dikeuangan keluar maradoran dan bentar doran disitulah terjadi persoalan ini, kalau kakak laki-laki dia tidak ribut sama mereka, mereka tidak mungkin lakukan hal ini Karena mereka merasa bahwa ini Ini negeri kami Kenapa kami Tanduk sementara saja Ada orang lain Karena begini Bapak, dia bukan keamanan Itu pertama Dia mungkin bantu seperti kami juga honor Tapi dia tidak punya kapasitas untuk menegur Atau mengancam kita Nah disitulah keluarga teman-teman saudara ini Marah setelah mereka marah Dari arah bawah Mungkin keluarga dari gunung ini lewat Tapi memang ada bawah panah Mereka tersinggung Kami minta untuk Kami menyatakan Pernyataan sikap kami Untuk Bapak Bupati segera Satu dua minggu ke depan Saudara-saudara ini sudah harus pulangkan Jangan tidak pulang Sekarang ini juga kita Pernyataan kita Tandatangan Tuhan Tahan Sebab Kalau bertahan mereka Saudara-saudara kita ini bertahan dua tiga hari Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang ke depan nanti Oleh sebab itu kami minta kepada Bapak Bupati Dalam hal ini Yang memimpin daerah ini Tolong segera mengarahkan mereka yang tidak berkepentingan di tempat tinggi Kirimkan mereka pulang dengan kapal yang sementara sudah ada berlaku Supaya tidak boleh menjadi anarkis di tempat ini Kami di tempat ini ingin untuk ada damai dan sehat Kami di tempat ini minta untuk ada hak kesulungan dari kami Masyarakat Pemuraya ini Pernahkah kami berperti untuk melawan dan berkelahi di kabupaten lain Setelah Bupati pun tiba langsung bertanya Ada masalah apa karena hari ini saya mau mulai terbayar honor kalian Ujarnya Namun masa kerusuhan pro memberamo meminta kepada Bupati Agar perintahkan masyarakat pegunungan yang baru datang tinggal di daerah memberamo Segera dipulangkan Honor triulan satu segera dibayarkan karena lagi semua menunggu Katanya Namun Bupati John Tabo pun berjanji akan dipulangkan masyarakat pegunungan Dan untuk pembayaran honor mulai hari ini Dengan masing-masing membawa SK pengangkatan Karena nama honorer berdobolan di setiap dinas Jadi sesuai dengan moto saya Kita harus jujur untuk sama-sama memajukan daerah ini Sehingga ia pun menjelaskan program dari pusat tahun lalu beda dengan tahun yang sekarang Karena uang mau keluar itu semua program disusun rapi Sebab daerah ini 15 tahun disclaimer Tabo pun mohon maaf atas keterlambatan pembayaran honor triulan satu bukan unsur kesengajaan Katanya Demikian sumber pemberita jurnalis channel TV siber Mambepos melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!